Indonesia sudah siap untuk mengembangkan kepada semua ujian yang bisa mengembangkan ke atas ini, ke atas ini ke atas ini, dan untuk menggambilkan di semua fase yang mengembangkan ke atas ini ke atas ini. Prabowo menegaskan bahwa Israel akan menjadi sangat terkucil jika menolak genjatan senjata tersebut. Tetapi Prabowo juga menesak agar Hamas menerima proposal genjatan senjata. Hamas dilaporkan menyambut baik proposal genjatan senjata usulan Amerika Serikat tetapi meminta sejumlah amendement. Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 13 Juni mewakili Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo ke KTT Darurat untuk Gaza di Aman Yordania pada selasa 11 Juni lalu. Dalam KTT tersebut, Prabowo menyebut para pihak bersepakat untuk terus mendorong Israel menghentikan serangan ke jalur Gaza. Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu menyatakan bahwa salah satu cara untuk menekan Israel adalah menyampaikan berbagai opini dari berbagai kepala negara. Prabowo menjelaskan sebagai contoh, sudah beberapa negara Eropa yang menyatakan mengakui Palestina. Dan juga di PBB, mayoritas anggota sudah menyatakan mengakui Palestina dan meminta Palestina diterima sebagai anggota PBB. Otoritas Israel diketahui belum menanggapi secara resmi proposal gencatan senjata yang telah didukung Dewan Keamanan PBB tersebut. Namun, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, mengklaim Israel akan menyetujuinya. Demikian berita terkini terkait Prabowo yang tegaskan bahwa Israel akan sangat terkucel jika menolak gencatan senjata. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Rori dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.